Rabiul awal 12 Rabiul awal itu lahirnya Nabi Muhammad SAW tolong dijelaskan tentang hukumnya maulid nabi dan bagaimana membedakan hal itu sunnah, bid'ah maupun subhat Jazakallah khair maulid nabi itu mempelajari lahirnya nabi mempelajari lahir nabi sah-sah saja mempelajari lahirnya nabi Musa bahkan lahirnya nabi saja diabadikan dalam Al-Quran karena kelahiran seseorang itu sejarah, tarif siroh, kita mempelajari sejarah lahirnya Presiden Soekarno di Blitar, lahirnya Presiden Soeharto, bahkan kita mempelajari Presiden Bill Clinton saja Presiden Amerika Serikat yang notabene bukan non muslim sah-sah saja lahirnya Presiden Saddam Hussein sah-sah saja orang kumpul, eh kamu tau gak lahirnya Saddam Hussein itu tanggal berapa ya sah-sah saja gitu non muslim saja boleh nah ini apalagi nabi tercinta nabi Muhammad s.a.w. nabi Isa s.a.w. itu lahirnya diabadikan dalam surat Mariam nabi Yahya juga dalam surat Mariam darika yauma wulitu wa yauma up'a sukhaya wa barokatan aku ini dilahirkan dengan penuh keberkahan dimana ketika aku dilahirkan wulitu wa yauma amutu ketika aku dimatikan maksudnya diangkat oleh Allah wa yauma up'a sukhaya dan aku ketika nanti dibangkitkan kembali di hari kiamat keberkahan nabi Isa ketika lahir meninggal dan ketika akan diangkat di hari kiamat kalau kita pakai hukum kias kalau nabi Isa saja sampai diberkahi ketika lahirnya nabi Isa bagaimana dengan nabi Muhammad yang secara keyakinan kita seorang muslim nabi Muhammad lebih mulia dari nabi Isa nabi Isa saja Allah memberikan keberkahan di kelahirannya bagaimana dengan nabi nabi Muhammad nah sekarang pendapat yang mengatakan tidak boleh karena nabi Muhammad tidak melakukan Abu Bakar tidak melakukan sahabat mulia Umar bin Otob tidak melakukan dilakukan di zaman oleh Daulah Bani Abasyah Imam Ibn Kasir membolehkan jadi pendapat yang tidak boleh itu karena tidak dilakukan oleh nabi kalau nabi saja tidak melakukan kenapa kita harus melakukan nanti kita akan tarik pendapat kenapa dikatakan tidak boleh karena merupakan satu perbuatan bid'ah bid'ah yang tercelak ulama ini terbagi menjadi dua ada yang mengatakan maulid nabi ini bid'ah artinya bid'ah yang sesat ada yang mengatakan maulid nabi ini bid'ah yang tidak sesat loh kok ada bid'ah tidak sesat kata Rasul kulu bid'ah tingdolalah setiap bid'ah adalah sesat kenapa ada bid'ah yang baik jadi begini secara bahasa dalam bahasa Arab itu ada definisi secara syariat ada secara bahasa puasa secara bahasa itu berdiam diri jadi kalau kita mengikuti puasa secaranya bahasa kita diam aja gak usah ngomong itu puasa tapi ternyata bahasa Arab ini ada secara bahasa ada secara syariat kalau secara syariat puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib sampai buka puasa jadi dalam semua syariat kalau diambilnya dari bahasa Arab ada yang secara bahasa ada yang secara syariat maka ini ulama membahas semua yang tidak dilakukan nabi itu ada yang bertentangan ada yang tidak bertentangan karena ada sahabat nabi datang begini nabi saya setiap hari pengen puasa aja deh saya nih pengen soleh kata nabi tidak boleh karena bertentangan dengan kesehatan baiknya sehari puasa sehari tidak seperti nabi daud jadi ada yang bertentangan karena bertentangan dengan kesehatan maka rasul membuat satu pernyataan tidak boleh karena bertentangan dengan kesehatan maka puasa tiap hari tidak boleh ada juga yang mengatakan nabi si syabah sahabat mulia Bilal bin Robah itu sholat sunnah habis wudhu tidak diperintahkan oleh rasul kenapa sih Bilal tidak ngatakan kepada rasul saja rasul saya izin dulu saya pengen sholat sunnah setiap habis wudhu kenapa si Bilal gak ngomong dulu padahal rasul waktu itu ada tapi Bilal membuat keputusan sendiri ini baik gitu akhirnya sholat sunnah ba'dal wudhu kalau rasul gak pernah nanya itu pasti bid'ah juga tuh karena tidak diperintahkan rasul akhirnya rasul membuat keputusan kamu karena sholat sunnah ba'dal wudhu kamu sendalnya masuk surga terlebih dahulu dan itu hadisnya shohi di dalam surat alih ikhlas pun dijelaskan setelah rasul memberikan pernyataan yang tadinya bid'ah tidak terlarang menjadi namanya bid'ah khasana karena rasul sudah memberikan keputusan maka namanya sunnah takririyah sunnah yang diputuskan boleh oh maka ulama membahas oh yang boleh itu yang tidak bertentangan yang tidak boleh kalau bertentangan mengumpulkan kur'an itu bid'ah juga mengumpulkan kur'an itu bid'ah kata abu bakar bid'ah sahabat jahid bin sabit bid'ah jahid bin sabit juga tidak berani mengumpulin kur'an itu gak berani tapi kata umar ngotot kalaupun ini bid'ah ini bid'ah yang baik gitu karena ngotot-ngotot pada akhirnya diputuskan boleh karena rasul tidak melakukan abu bakar gak berani jahid bin sabit tidak berani tapi karena 70 penghafal kur'an meninggal dunia dalam perang sifin atau perang yang mamah ya perang sifin perang sifin akhirnya diputuskan ya sudah buatlah kita bikin kitab bikin al-quran begitu pun maulid nabi ya jadi ya mending tinggal kita saling menghormati perbedaan pendapat aja kalau yang mengatakan boleh ya ini dikatakan karena memang mempelajari kelahiran nabi kelahiran abu bakar kalau mempelajari kelahiran nabi tidak boleh berarti mempelajari abu bakar juga tidak boleh umar juga tidak boleh usman berarti sahabat-sahabat nabi tidak boleh dipelajari semua kita tidak boleh mengenang jasa umar bin hotop juga tidak boleh umar bin hotop bikin rumah tamu tidak dilakukan rasul eh gak boleh gak boleh dikenang kan itu mengenang juga sama seperti maulid nabi itu mengenang juga kalau saya sih mengikuti pendapat yang boleh kalau saya kalau yang mengikuti pendapat yang tidak boleh silahkan saja ya masing-masing tinggal kita saling tasamuh menghormati perbedaan pendapat selamat menikmati